Pemirsa kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di gerbang Tol Halim, Jakarta diduga terjadi karena supir truk bernomor polisi BG8420VB atau FVB ini mengendari kendaraan secara ugal-ugalan. Truk tersebut juga kelebihan muatan. Mengutip akun media sosial TMC Paul W3, kejadian ini terjadi saat sebuah truk bernomor polisi BG8420VB dengan pengemudi atas nama M.Islam yang kelebihan muatan menabrak kendaraan Brio B2780TYB dan ekspander hitam E1505MR sekitar 300 meter dari gerbang Tol. Meskipun menabrak Brio, truk kuning ini masih melaju kencang hingga masuk Gardu 3 dan akhirnya menabrak mobil Isuzu pick-up Z8445AH sampai terpental ke Gardu 5. Hal inilah yang kemudian membuat sebuah mobil Hyundai putih bernomor polisi B1061SPW menabrak mobil box berwarna putih D8633YF. Setelahnya truk kuning tersebut terbalik. Pihak kepolisian Laka Lantas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan. Empat korban termasuk supir truk yang masih berusia 17 tahun langsung dibawa ke rumah sakit Uki. Dan dari pemeriksaan polisi, sang sopir berinisial MI diketahui belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Dan hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab supir truk yang diduga mengemudi secara ugal-ugalan itu. Tidak ada korban jiwa, empat orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.